Pemeriksa mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memenuhi panggilan Bares Krimpori. Said Didu diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan pencemparan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Didampingi oleh sejumlah kuasa hukum, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memenuhi panggilan pemeriksaan kedua oleh penyidik Bares Krimpori. Said Didu sempat tidak menghadiri pemeriksaan pertama dengan alasan mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah selama pembatasan sosial berskala besar. Said Didu diperiksa oleh Direkturat Siber Bares Krimpori. Sebagai saksi terlapor, Said Didu dilaporkan seseorang bernama Arief Patra Mijaya setelah menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan terkait dengan penanganan virus COVID-19. Saat ini Said Didu masih diperiksa oleh penyidik Bares Krimpori. Beliau hadir memenuhi panggilan penyidik Direkturat Siber Bares Krimpori tepatnya pada pukul 10.45 WIB dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak LBP yang dituduhkan kepada mantan Sekretaris BUMN SD.